Manchester City sudah mulai ambil ancang-ancang ditinggal Riyad Mahrez. The Citizen dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Dani Olmo untuk memperkuat lini serang mereka. Manchester City mengalami situasi yang sulit di musim panas ini. Sejumlah pemain mereka ingin angkat kaki dari Etihad Stadium usai memenangkan Tribal Winners di musim lalu. Terbaru ada nama Riyad Mahrez yang dilaporkan akan pergi dari City. Sang winger dilaporkan akan terbang ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Ali. Football Insider mengklaim bahwa City kini mulai bergerak untuk mencari pengganti Mahrez. Pemain yang dikebarkan masuk radar mereka adalah Dani Olmo. Menurut laporan tersebut, Manchester City atau tepatnya Pep Guardiola sudah lama tertarik untuk merekrut jasa Olmo. Gelandang serang RB Lipsic itu menarik perhatian sang manajer. Pasalnya, ia memiliki kemampuan yang sangat baik di lini serang. Selain kemampuannya yang di atas rata-rata, Olmo juga bisa bermain di berbagai posisi. Jadi Pep Guardiola merasa pemain timna Spanyol itu bisa memberikan dampak yang besar untuk timnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester City bakal kesulitan untuk membajak jasa Olmo di musim panas ini. Beberapa waktu yang lalu, ia baru menaikkan kontrak baru di Lipsic. Ia akan membela raksasa Bundesliga itu hingga tahun 2027 mendatang. RB Lipsic juga dikabarkan tidak punya masalah ekonomi saat ini. Jadi mereka tidak harus menjual Olmo ke City atau ke klub lain di musim panas ini. Bayer Munchen dilaporkan mungkin akan menjual Joshua Kimmicks pada bursa transfer musim panas ini. Langkah itu akan diambil karena mereka butuh dana besar untuk membeli Harry Kane. Harry Kane menjadi target utama Bayer Munchen pada awal musim ini. Mereka butuh penyerang tengah baru karena performa lini depan mereka tidak cukup meyakinkan setelah ditinggal Robert Lewandowski. Thomas Tuchel disebut telah melakukan pemijaraan personal dengan Harry Kane. Tuchel meyakinkan pemain 29 tahun itu untuk pindah ke Alianz Arena. Tuchel juga meyakini bahwa Kane bakal memainkan peran penting di Bayer Munchen. Hanya saja seperti musim-musim yang sudah berlalu, Tottenham tidak akan melepas Kane begitu saja. Dana transfer dalam jumlah besar harus disediakan Bayer Munchen. Bayer Munchen punya dukungan finansial yang bagus. Namun finansial fair play membuat mereka tak bisa gegabah dalam belanja pemain. Apalagi mereka telah mengeluarkan 50 juta euro untuk bisa membeli Kimmince dari Napoli. Mereka memang mendapatkan 45 juta euro dari penjualan Lucas Hernandez. Akan tetapi itu tidak cukup untuk menembus Harry Kane. Bayer Munchen butuh dana lebih besar agar neraca keuangan mereka tetap stabil ketika membeli Harry Kane. Dan menjual pemain bisa jadi opsi bagi Bayer Munchen untuk mengumpulkan dana segar. Salah satu opsinya adalah melepas Joshua Kimmich. Namun opsi ini harus dipikirkan dengan matang karena performa Kimmich sangat konsisten. Sementara itu Liverpool sejak lama tertarik pada Joshua Kimmich. The Reds bisa jadi akan berada di urutan pertama peminat Kimmich jika namanya ada dalam daftar jual Bayer Munchen. Joshua Felix mengungkapkan salah satu impiannya ke pabrik. Pemain Atletico Madrid tersebut bermimpi untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Pernyataan itu sendiri keluar saat situasi Felix di Atletico sedang tidak menentu. Ia tidak masuk skema tim untuk musim depan sehingga ia mencari klub baru. Namun sejauh ini Felix baru punya satu tawaran dari Aston Villa. Ia belum menerimanya sebab sang pemain cenderung mencari klub yang bermain di Liga Champions. Itulah kenapa Barcelona jadi klub yang pas untuk dirinya. Tidak hanya karena jawara La Liga musim lalu itu bermain di Liga Champions, tetapi Barcelona juga klub impiannya. Dilansir dari Fabrizio Romano, Felix mengutarakan keinginannya tanpa malu-malu bahwa ia sangat ingin bermain di Barcelona. Sayangnya pemain berusia 23 tahun ini belum mendapatkan tawaran apapun dari Barcelona. Kalau sampai ada, Felix tidak ragu untuk menerimanya. Masalahnya tidak mudah bagi Barcelona mendatangkan Felix dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Bukan hanya dari segi gaji, tetapi juga dari segi biaya transfer. Atletico dulu memboyongnya dari Benfica dengan mahar 127 juta euro. Dengan kontraknya yang masih ada hingga 2027, Atletico tidak berencana melepasnya dengan harga yang murah. Johnny Evan berpotensi mengabdi lebih lama di Manchester United. Pihak setan merah membuka diri untuk mempermanenkannya. Sejak awal bulan kemarin, Evan berlatih bersama Manchester United. Sangbek numpang latihan di Carrington untuk menjaga kondisi tubuhnya pasca dilepas Leicester City. Baru-baru ini, MU mengumumkan bahwa Evan telah resmi menjadi pemain mereka. Sangbek dikontrak jangka pendek agar bisa ikut uji coba peramusim mereka di Amerika Serikat. Saat ini Evan berpotensi mengabdi lebih lama di sekuat MU. Pihak setan merah dilaporkan membuka diri untuk mempermanenkannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Eric Tenhak sendiri yang meminta manajemen MU untuk mengontrak Evan. Sang manajer mengamati sangbek selama ia berlatih bersama tim utama MU. Tenhak cukup terkesan dengan kemampuannya. Ia dinilai mampu memberikan kontribusi yang baik bagi timnya. Itulah mengapa ia mengikutkan Evan dalam sekuatnya di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa kontrak Evan di MU bisa diperpanjang lebih lama lagi. Performanya akan dievalasi selama pramusim ini. Eric Tenhak ingin melihat apakah back 35 tahun itu masih cukup bagus bermain untuk Manchester United. Jika ia dirasa mumpuni, maka MU akan menambah kontraknya minimal hingga akhir musim. Kedatangan Evan sendiri bisa menjadi berkah tersendiri bagi Manchester United. Pasalnya, stockback tengah MU menipis pasca ditinggal Axel Tuan Sibay dan Phil Jonas. Sementara Harry Maguire juga dilaporkan akan pergi dari MU dalam waktu dekat ini. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.